Intro Saudara kami selah acara yang sedang anda ikuti dengan Breaking News Kompas TV pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi hari Senin lalu masih penanganan para korban, masih distribusi bantuan yang belum rata yang akan menjadi fokus dan kami akan juga menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini dari para jurnalis Kompas TV yang bertugas di Cianjur dan sekitarnya terutama di beberapa titik evakuasi para korban dan juga di penanganan para korban di RSUD yang ada di Cianjur terutama di RSUD Sayang di Cianjur, Jawa Barat Gambar yang kami hadirkan adalah gambar terkini yang kami ambil pagi hari ini dari udara atau kamera drone dari salah satu titik upaya evakuasi terhadap para korban atau warga Cianjur yang masih dinyatakan hilang berkaitan dengan laporan dari para keluarga di kecamatan Cugenang, salah satu kecamatan yang paling terdampak akibat gempa dangkal yang terjadi pada hari Senin lalu Jadi apa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ketika gempa melanda selain rumah-rumah warga banyak yang roboh karena dangkalnya gempa di darat atau tektonik ini juga terjadi longsor Nah, kawasan atau kecamatan Cugenang seperti yang kami hadirkan gambarnya saat ini adalah salah satu lokasi yang mengarami longsor terparah di mana ada banyak rumah warga yang pada saat itu langsung tertimpa longsoran di titik-titik seperti inilah evakuasi terus diupayakan walaupun terkendala dengan gempa susulan yang mengakibatkan longsoran masih terus terjadi serta rawannya daerah-daerah seperti rumah-rumah warga yang telah kerubuh dan bisa saja mengancam justru tim evakuasi yang terjadi atau yang terdiri dari tim evakuasi gabungan dari Basarnas dan stakeholder yang lain serta curah hujan yang cukup tinggi menjelang musim penghujan yang memang biasanya terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada bulan atau menjelang bulan Desember Gambar yang kami hadirkan saat ini adalah gambar live atau langsung dari tim kami yang mengikuti kunjungan langsung dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke Cianjur seperti biasa ketika Ibu Risma berkunjung ada beberapa hal yang kemudian dibereskan atau dikoordinasikan sehingga mudah-mudahan nanti hal-hal tersebut bisa memperkuat jalur bantuan distribusinya bisa lebih cepat kita coba dengarkan beberapa informasi yang kita bisa dapatkan karena belum bersedia untuk diwawancara kita ikuti Ibu Tri Risma hari ini berkoordinasi Bapak Presiden disini saja Tampaknya saudara kalau kami sedikit dengarkan dan kami duga apa yang ditinjau oleh Ibu Risma hari ini Menteri Sosial adalah juga berkaitan dengan akan berkunjungnya kembali Presiden Jokowi Dodo ke beberapa titik dan mungkin ini adalah salah satu titik yang nanti akan dipantau langsung oleh Presiden Jokowi sehingga beberapa hal harus dipastikan cukup aman situasinya sehingga kemudian pantauan bisa betul-betul terlaksana dengan baik Maka koordinasi inilah yang memang juga tetap harus dibutuhkan ketika ada kunjungan-kunjungan dari VVIP tanpa mengurangi bahwa kunjungan tersebut tetap bisa melihat situasi yang sesungguhnya di lapangan dan apa-apa saja yang harus kemudian dilakukan Kalau Presiden Jokowi nanti hari ini betul akan kembali berkunjung ke beberapa titik atau lokasi yang paling terdampak dari gempa di Cianjur Setelah beberapa hari lalu Presiden telah menyampaikan dan pada saat berkunjung atau melihat langsung pasca gempa Presiden meminta prioritas adalah dilakukan terhadap evakuasi para korban dan juga penanganan para pengungsi Hal tersebut telah dilakukan BNPB paling tidak beberapa kali berbincang dengan Kompas TV Upaya-upaya tersebutlah yang memang sampai sekarang masih menjadi prioritas Pengungsian memang masih ada pengungsian-pengungsian masih banyak bahkan Tim kami di lapangan melihat warga yang membuat pengungsian mandiri Artinya mereka tidak bergabung dengan pengungsian yang dibangun sebagai sebuah posko di beberapa kecamatan yang sudah dibangun oleh BNPB dan jajaran sebagai upaya penanggulangan pasca bencana Tetapi dalam Sapa Indonesia pagi hari ini beberapa menit yang lalu Rekan kami Glenis Soktianya berbincang dengan pelaksana tugas Kapus Datin dari BNPB Abdul Muhari dikatakan bahwa semua posko resmi dari penanggulangan bencana yang ada di 13 titik akan berfungsi menjadi titik sentral bantuan dan kemudian mendistribusikannya kepada warga yang melakukan pengungsian mandiri kelurahan-kelurahan yang belum tersentuh Semua diupayakan dari titik-titik pengungsian yang dibangun oleh BNPB itulah mengalir lagi distribusi ke titik-titik yang mungkin dalam 1-2 hari ini belum mendapatkan sentuhan bantuan atau baru sedikit mendapatkan distribusi bantuan Inilah yang kemudian membuat situasi bantuan dikatakan belum rata seperti juga Harian Kompas menurunkannya pada hari ini sebagai headline Dalam situasi bencana seperti ini, situasi belum ratanya bantuan memang agak sulit tercapai dalam hitungan 1-2 hari pasca bencana baru terjadi Tapi upaya-upaya untuk mendistribusikan bantuan tersebut lebih luas, lebih jauh Tetap diakini terus diupayakan oleh pemerintah bersama atau biasanya nanti akan mendapatkan bantuan-bantuan dari para relawan yang perlahan tapi pasti sudah banyak yang menuju ke Cianjur Dari berbagai pihak biasanya mereka nanti akan memberikan upaya-upaya maksimal kepada saudara-saudara kita yang berada di Cianjur dan terdampak dari gempa ini Yang harus dilakukan adalah ketika para relawan hadir, bantuan dari pihak, berbagai pihak datang Kita tahu pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersiap seperti biasa mengirimkan rendang yang diketahui bisa bertahan lama sebagai bahan makanan Hal-hal semacam ini semua nanti harus terkoordinasi dengan baik Ini yang harus diupayakan atau pemetaan titik-titik dari distribusi relawan, bantuan yang benar-benar harus paling tidak cukup rapih Agar semua titik bisa terjangkau Walaupun itu adalah titik pengungsian mandiri atau tidak di bawah koordinasi langsung dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah Terima kasih